untuk cara berawati wajah ayam agar sehat dari nol hari sampai panen tanpa ada satupun yang mati tanpa menggunakan banyak obat banyak vitamin dan jamu-jamuan dan juga vaksin bentuk caranya sangat mudah sekali reka-reka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar reka-rekan dimana saja berada salam sederhana untuk kita semua kembali lagi di channel asal ternak channel yang membahas peternakan khususnya yang kampung kaubek walaupun namanya asal ternak tetapi untuk cara perawatan wajah ayam cara-cara ternak tentu tidak asal-asalan termasuk untuk cara perawatan wajah ayam seperti ini untuk cara perawatan wajah ayam dari nol hari sampai panen agar tidak mengalami kematian tentu ada banyak faktor karena semuanya berkaitan reka-rekan seperti yang pertama bisa kita mulai dari indukan kalau misalkan indukan ini pas lagi bertelur sedang sakit sudah bisa kita pastikan kalau nantinya DOC ini juga akan kurang baik untuk hasilnya dan kalau dari kandang seperti kehangatan dalam kandang itu harus sesuai dan juga kebersihan kandang dari alasnya harus bersih dari tempat minum juga sama cepat pakan dan selain itu juga dari keamanan seperti yang sudah saya alami juga ayam saya banyak yang mati hampir semuanya mati karena ada hewan buas pasuk dari sini sebetulnya dari dulu juga sudah memakai seperti ini karena ini untuk alas untuk kotoran kandang yang diatas tapi karena ada satu dan lain hal jadi karpetnya saya ambil dulu jangan lupa dikembalikan dan hasilnya DOC saya mati semua kalau untuk cara perawatan DOC memang untuk disitu pertanakan tentunya pasti berbeda-beda tergantung dari kebiasaan dan untuk caranya juga berbeda-beda jadi memberikan semua macam obat semua vitamin seperti pitacik nyobrok aksin dan jamu-jamuan sebetulnya itu juga semuanya sudah bagus rekan-rekan tetapi mungkin kalau misalkan dengan cara seperti itu akan mengeluarkan banyak lagi modal banyak lagi uang untuk membeli semua macam vitamin untuk cara perawatan ayam ini cara perawatan sederhana agar DOC ini bisa hidup dari 0 hari sampai panen dengan cara yang sederhana tanpa mengeluarkan banyak modal ataupun banyak uang untuk membeli vitamin dan membuat jamu-jamuan dan itu akan saya share di video kali ini tapi seperti biasa sebelum selanjutkan bagi rekan-rekan yang mau bersedekah kita subscribe di subscribe dulu channelnya dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak baik rekan kita langsung saja ke caranya dan ini khususnya untuk rekan-rekan yang baru mau belajar beternak dan jika rekan-rekan menggunakan mesinitas untuk cara menetaskan telur untuk langkah yang pertama kalau misalkan telur yang kita tetaskan sudah menetas untuk hari pertama kita diamkan dulu mesin sampai kita di baca ini benar-benar kering untuk bulunya dan sambil kita mempersiapkan untuk kandangnya untuk penghangatannya untuk lampunya dan untuk alasnya juga harus kita benar-benar siapkan dan untuk hari yang kedua sudah mulai bisa kita bedahkan ke kandang brooding seperti ini dan langsung kita berikan pakan ditabur di alas kandang kandang seperti ini kalau untuk pemberian air minum untuk hari yang kedua pas kita pindahkan ke sini bisa kita berikan air gula gula aren gula asli walaupun sebetulnya untuk gula aren khusus untuk DOC yang sudah melakukan perjalanan jauh seperti kalau kita membeli DOC per box dan pas sudah sampai ke sini sampai ke kandang baru kita kasih gula perah untuk air minumnya tapi kalau misalkan DOC dari hasil kertasan kita sendiri tidak dikasih gula juga tidak apa-apa reka-rekan walaupun gula juga sebetulnya bagus untuk ayam bisa untuk menambahkan energi ayam dan bisa menjaga kekebalan tubuh ayam dan untuk pemberian air minum kita bisa memberikan antisept yang dicampurkan ke dalam air minum dan itu pas di hari ketiga rekan-rekan lalu seperti apa untuk tangannya kita langsung saja baik ini dia tempat minumnya sudah saya cuci dan dikasih air juga kali ini antiseptnya dan ada sedotan juga untuk pengambilan antisept menggunakan sedotan ini reka-rekan untuk takarannya sebetulnya tidak terlalu banyak reka-rekan hanya menggunakan sedikit saja untuk penting untuk airnya itu berubah segini juga sudah cukup kita masukkan saja yang terpenting airnya bisa berubah seperti ini kemudian seperti ini kenapa saya memberikan antisept sebetulnya antisept ini memang untuk obat semprot tetapi selain kita semprotkan antisept ini juga tidak apa-apa kita berikan dicampurkan dengan air minum seperti ini dan untuk penggunaannya antisept ini banyak sekali reka-rekan disini juga ada tinggal reka-rekan baca saja bisa mengobati berbagai macam penyakit pengguna hukuman dan seperti yang sudah reka-rekan lihat di video sebelumnya juga sudah saya share juga untuk cara pengobatan ayam ngorok juga menggunakan ini dan ayam saya juga langsung sembuh cuman diberikan air minum menggunakan antisept seperti ayam ini reka-reka ini ayam saya yang sudah besar dan untuk cara perawatannya hampir sama tidak menggunakan banyak vitamin banyak obat hanya dua empat dan antisept dan bisa dilihat kalau hasilnya ayam-ayam saya juga sehat-sehat semua tidak ada yang sakit apalagi mati bahkan ada juga yang sudah saya panen juga sama untuk cara perawatannya dengan cara seperti ini paling tidak bisa mengurangi pengeluaran untuk cara pembelian obat oke langsung saja kita kasihkan pada ayam doce terima kasih terima kasih dan untuk cara pemberiannya air antisept ini bisa kita berikan satu minggu sekali atau satu minggu dua kali dan itu rutin rekan-rekan sampai ayam ini besar sampai ayam ini bisa dipanen baik rekan mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini untuk cara perawatan doce tanpa kematian dari nol sampai panen tapi seperti biasa sebelum saat kiri jangan lupa dari komentar subscribe dan tekan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau ada pil terbar dari channel saya kalau ada baiknya silahkan ditiru dan kalau merasa kurang baik silahkan bahkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih